Intro Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gania Levina Jadi di video kali ini aku bakalan ngebuat a day in my life di masa perkuliahan Dan aku juga ngebahas tentang perkuliahan di Vokasi UI So sebelum video ini mulai, disubscribe dulu channel ini Terlalu notifikasi ini supaya ada video baru dari aku And daripada kebanyakan ngomong, langsung aja ke videonya Nah ini dia aku kalau bangun tidur Ya pegel-pegel lah ya sedikit Kedua, aku itu abis bangun tidur biasanya minum air putih dulu Abis itu aku langsung rapiin tempat tidur Nah kalau kalian tim yang mana nih? Tim yang rapiin tempat tidur dulu atau ngelakuin aktivitas dulu yang lain? Yuk boleh banget komen di bawah kalian tim yang mana nih Abis itu aku sarapan Dan gak lupa untuk olahraga Misalnya abis olahraga aku langsung otw ke kampus Nah abis pulang dari kampus Terus biasanya aku kerjaan tugas dulu Abis kerjaan tugas aku persiapan buat bikin konten di Youtube Halo guys, jadi kali ini aku mau buat Q&A dan bakalan aku jawab di Youtube channel aku Mengenai seputar perkuliahan di Vokasi UI Oke kalian bisa banget langsung ketik pertanyaan kalian di kolom ini Dan aku jawab nanti Bye Oke welcome back to my Youtube channel Jadi sekarang udah banyak pertanyaan yang masuk ke Instagram aku Mengenai perkuliahan di Vokasi Dan langsung aja ya aku jawab pertanyaannya yang masuk Oke pertama ada dari kes.anandia Kalau Vokasi itu apa sih? Oke jadi Vokasi itu adalah program pendidikan diploma 3 Atau sebujang A5 dia Dan serjana terapan D4 Jadi Vokasi UI itu mempersiapkan nih kita-kita sebagai mahasiswa Vokasi Menjadi tenaga yang bakal nerapin keahlian dan keterampilan di bidangnya secara profesional gitu Dan nanti tuh pas lulus dari Vokasi UI Mahasiswa Vokasi udah siap kerja gitu Dan mampu bersaing secara profesional dan secara global Oke pertanyaan selanjutnya ada dari Jahilo04 Kalau di Vokasi UI itu ada jurusan apa aja ya kak? Oke jadi di Vokasi itu terbagi menjadi tiga rumpun Yang pertama rumpun ilmu kesehatan Nah itu tuh terdiri dari administrasi rumah sakit, fisioterapi, sama okupasi terapi Yang kedua ada rumpun ilmu administrasi Yang terdiri dari administrasi perpajakan, administrasi keuangan dan perbankan, administrasi asuransi dan aktuaria, administrasi perkantoran, akutansi, sama bisnis kreatif Yang ketiga ada rumpun ilmu sosial dan humaniora Yang terdiri dari jurusan aku guys Yaitu jurusan penyarung multimedia Dan yang kedua ada hubungan masyarakat, periklanan kreatif, manajemen rekod dan arsif, manajemen bisnis pariwisata dan produksi media Oke pertanyaan selanjutnya ada dari Delvin Cempakasari Kak kalau Vokasi itu sistem belajarnya seperti apa? Oke Vokasi itu pembelajarannya lebih banyak ke kelas praktikum Tapi juga ada kelas teorinya Biasanya tuh ada kelas teori dulu di awal Setelah paham dengan teorinya Apa definisi-definisi materi yang terkait Ke kelas praktikum Gitu guys Oke ke pertanyaan selanjutnya Yaitu dari Dita Ebeharef Apa sih perbedaan kelas teori sama kelas praktikum? Oke jadi sebenarnya Dari jurusan masing-masing itu berbeda ya guys Karena aku jurusan penyarung multimedia Aku bakalan ngejelasin perbedaannya Berdasarkan jurusan aku ya guys Jadi kalau di kelas aku itu Yang pertama tuh biasanya ada kelas teorinya dulu Kayak misal dikasih definisi-definisi materi yang terkait Nah setelah ada kelas teori Ada kelas praktikumnya Cuman gak beberapa itu Ada yang gak ada kelas praktikumnya Jadi cuma beberapa kelas praktikum tuh Kayak contohnya Memproduksi radio Terus acara TV Belajar juga jadi miss anchor Terus belajar juga teknik kamera Sama belajar proses editing Jadi kita tuh di kelas praktikum Kayak bisa lebih muasain Dan siap bisa di depan kamera Ataupun di belakang kamera Gitu Oke ke pertanyaan selanjutnya nih Dari I'll be fine today Kak gimana perasaannya jadi anak vokasi UI Jadi kalau misalnya perasaan nih Bener-bener bangga Jujur aku tuh gak terlalu suka sama yang Kelas teori Terus Kayak Vokasi UI tuh balance Antara kelas teori sama Kelas praktikumnya Kayak kalau kelas teori aja tuh Gak ada bayangan gitu Tentang materi yang terkait tuh Pengaplikasiannya seperti apa Kalau vokasi UI Kasih kelas praktikum Dimana abis kelas teori Bisa dipraktikin langsung di kelas praktikum Supaya aku tuh juga kebayang Pada saat masuk ke dunia kerjanya tuh Seperti apa Oke ke pertanyaan selanjutnya Dari Selfie Fundisia Kak kalau misalnya mau lanjut gitu Dari D3 sarjana Bisa gak kak? Kayak semacam ekstensi gitu Oke untuk ekstensi Dari vokasi UI Ke sarjana vokasi UI Itu memang ada beberapa jurusan yang bisa gitu Tapi lewat jalur tes lagi Atau lewat jalur simak gitu Dan kebetulan vokasi UI itu Sekarang ada D4 Atau sarjana terapan Setahu aku tuh pernah dikasih tau Sama dosen aku Jurusan aku Penyiaran multimedia Vokasi tuh udah kerjasama Dengan salah satu universitas di Australia Yaitu CEO University Australia Jadi tuh kalau misalnya mau ekstensi Di sana Itu gak perlu lagi lewat jalur tes gitu Oke itu dia penjelasan aku Mengenai perkuliahan Yang ada di vokasi UI ini Untuk mengenai penjelasan lebih lanjut Mengenai perkuliahan di vokasi UI Kalian bisa cek Instagram vokasi UI Kayak gini nih vokasi underscore UI Dan kayak gini nanti aku taruh juga disini Oke thank you banget yang udah nonton Sampai abis Don't forget to like, comment, subscribe, and share Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax